Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala wala kuata illa billah amma ba'duh Sekarang kita coba Cari tahu Dua organisasi besar di Indonesia Organisasi Islam Yang harusnya mereka berdua Terlahir dari Santri yang sama Guru yang sama Terlahirlah Dua organisasi besar yang sangat Dikagumi di Indonesia NU Muhammadiyah Apa perbedaannya Perbedaan NU dan Muhammadiyah Yang perlu diketahui berikut penjelasannya Oke ini menurut website ini Belum menurut saya pribadi NU dan Muhammadiyah Adalah dua organisasi yang sangat populer NU dikenal dengan toleransinya Muhammadiyah dikenal dengan istilah Pemurnian Islamnya Dan gebrakannya dalam dunia pendidikan Betul NU Dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi Oke sepakat Dua organisasi ini Dianggap sebagai Organisasi Islam terbesar di Indonesia Ya Mis Tanpa basa-basi Mempunyai peran penting Dalam kehidupan politik Serta proses demokratisasi Pada era reformasi di Indonesia Hal tersebut dibuktikan Dengan adanya kebijakan Yang ditetapkan oleh keduanya Dan memengaruhi Kondisi masyarakat muslim di negara ini Ya Apa perbedaannya Wah Wah ini sejarahnya Sih aku mau lihat perbedaannya Sih Muhammadiyah Nah Secara doktroni Secara doktrinal NU dan Muhammadiyah mempunyai beberapa Perbedaan atau distingsi Terutama dalam pengamalan ibadah Yang bersifat furuiyah Karena perbedaan sudut pandang Dan metode jitihad Yang dikembangkan oleh Dua organisasi Islam itu Efeknya sangat terasa Misalnya ketika menentukan Awal bulan Ramadan Syawal Zulheja dan sebagainya Polarisasi pemikiran Dan pengalaman pendidikan Dua tokoh ulat utama Pendiri tersebut Kayaji Ahmad Dahlan dan Hashim Ash'ari Keduanya merupakan representasi Ulama Nusantara yang hidup pada Abad 19 dan 20 Pertama Perbedaan NU dan Muhammadiyah Dalam hal pengaruh guru Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabawi Syekh Nawawi Al-Bantani Mas Abdullah dan Kayi Faqih Kembang Ibnu Taimiyah Ibnu Qoyim Muhammad Ibnu Abdul Wahab Jamaluddin Al-Alf Ghani Muhammad Abduh dan Rashid Ridho sebagai guru-gurunya Kecenderungannya orientasi keagamaan yang dibawa oleh para guru kepada pendiri Muhammadiyah ini adalah soal reformisme Tajidit Islam Puritanisasi atau purifikasi pemurnian ajaran Islam Islam rasional dan pembaruan sistem pendidikan Islam Efek dari gurunya Kalau K.H. Hashim Ash'ari Gurunya Dari K.H. Ya'kub Syekh Ahmad Amin Al-Attor Syekh Syed Yamani Syed Sultan Bin Hashim Syed Ahmad Bin Hassan Al-Attor Syed Alawi Bin Ahmad Al-Asagaf Syed Abbas Maliki Syed Al-Zawawi Syekh Soleh Bafadol Dan Syekh Sultan Hashim Al-Daghestani Kecenderungannya berorientasi kepada keagamaan yang dibawa oleh para guru ini Soal panganjur fikih madhab sunni terutama madhab syafi'i Menekankan pendidikan tradisional, pesantren, dan praktik tasawuf dan tarekot Dan faham ahlu sunnah wal jamaah Yang kedua dalam hal faham keagamaan NU membaca kunut dalam sholat subuh Membaca sholawat setelah adhan Tarawih 20 rokaat Niat sholat dengan Lisan Jahar usholi Niat puasa dengan Nawaitu Tahlilan Tibaan Berjanji Selamatan Baca zikir Setelah sholat dengan sholat nyaring Adhan subuh dengan As-sholatu khairu minan naum Adhan subuh dengan Lafad as-sholat Muhammadiyah enggak tak Adhan kemat dua kali Menyebut nabi dengan Sayyidina Sholat id di masjid Menggunakan madhab empat dalam fikir Kalau Muhammadiyah Enggak ada kunut Enggak ada puji-pujian Torawih 8 Tidak boleh tahlilan Pikir pelan Adhan subuh tanpa Sholat ulang Oh Tidak menggunakan sayyidina Sholat id di lapangan Hmm Sholat id di lapangan ini Yang ditolak oleh Banyuwangi Ini dia Semoga bermanfaat Kita tetap bersaudara Friend Teman-teman Muhammadiyah Kita tetap best friend Dan kita akan berkumpul Di surganya Allah Dengan status best friend Tetap besti Amin Allahumma amin Oke besti Kita harus akur Enggak boleh Enggak boleh Bermusuhan Sembakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh